Kita putar dia ke arah cross Terus, nah ini kalau Bautnya udah diangkat, dia gak akan mentok Ingat, tetap fokus kepada drat ini Gue ada solusi Bisnis Minuman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Aba Ibet Manusia Sotoi Tingkat Dewa Gimana kabarnya? Sobat ngopi? Udah pada ngopi kan? Udah dong, hari gini belum ngopi Hari ini kita akan bahas grinder Tapi bagaimana cara membersihkan Dan mengkalibrasi ulang Mesin grinder Ferrati Vero FGM 600 AD Seperti apa prosesnya? Simak terus Oke, teman-teman yang kalian butuhkan Alatnya adalah obeng Obeng Plus Oke, kita langsung bongkar dulu Pertama kita buka dulu hopper binnya Kunci dulu ya hopper binnya Kalau masih ada bijinya, kalau enggak ya gak apa-apa Ini tinggal ditarik aja Oh, hop, 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 hop Oke Kemudian kita matikan dulu listriknya Jangan lupa matikan dulu listriknya Kemudian keluarkan dulu binnya Kalian ambilnya pakai sendok ya Jangan pakai tangan kayak gini Don't try this at kedai Oke, disini ada baut Kita buka dulu bautnya Kita kendorkan saja bautnya ya Kendorkan saja Sampai kira-kira dia tidak menghambat Oke, kemudian kita putar dia ke arah cross Putar terus 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 Nah, ini kalau bautnya sudah diangkat Dia enggak akan mentok Putar terus Sampai terbuka Pelan-pelan kita buka Kalau sudah Angkat dia pelan-pelan Takutnya ada per yang ini Oh, ternyata tidak ada per Oke Kemudian ini kita tinggal angkat Ini ada per di bawah sini Hati-hati jangan sampai Terlepas Kalau kalian ingin mengeluarkan Sebaiknya per ini diangkat ya Supaya tidak hilang Oke, per ini kita angkat Kita amankan dulu Kemudian vakum cleaner Oke, kemudian kita bantu dia bersihkan pakai sikat ya Ingat Tetap fokus kepada drat ini Jangan sampai ada bubuk kopi yang menempel Karena itu akan mengurangi umur Daripada dratnya Ini kita sikat-sikat Kemudian Bagian bawahnya juga kita sedot Dan kita tutup Oke, selanjutnya kita bersihkan juga Bur atasnya Dengan sikat seperti ini Ini pastikan pinggir-pinggirnya ini bersih ya Kalau sudah Pasang kembali pernya Seperti ini Seperti ini Satu Dua Tiga Kemudian Ini dipasang Ini boleh bolak-balik ya Tuh, sama dia presisi Oke Sudah Kemudian Pasang penguncinya Putar dia ke arah fine Luruskan dulu Kemudian putar Jangan dipaksa ya Putarnya Cari sampai Mentok Nah Sampai burnya itu Tidak bisa diputar Sama tangan Setelah itu Kalian Kendorkan kembali Nah Ini harus Dikencangkan Baut ini Posisikan ke sebelah sini ya Nah Kira-kira sebelah sini Kemudian di Kencangkan Tes dulu Tep Nah ini mentok Sampai dengan mentok Tes dulu Sampai mentok Burnya masih bisa berputar Berarti ini seharusnya Sudah aman Ya Tinggal Nanti kita Kalibrasi ulang Terakhir Pasang kembali Bean hoppernya Selesai Jadi itu tadi Proses Pembersihan Dan Pengkalibrasian ulang Grinder Espresso Ferrativero FGM600AD Gampang kan Semua modal baut doang Buka Bersihin Pakai vacuum cleaner Bisa-bisa mungkin Pakai vacuum cleaner Biar lebih benar-benar bersih Lakukan ini Sesuai dengan tingkat Keramaian Kedai kalian Kalau rame Ya mungkin seminggu bisa Dua Dua kali lah Paling tidak Seminggu dua kali Atau Kalau tidak terlalu rame Ya mungkin seminggu sekali Kalau tidak dipakai Ya sekali saja bersihin Udah tinggalin Sekali lagi ingat Jangan menggunakan kompresor Karena kompresor Mengandung air Air itu sangat jahat Terhadap bur Ya bisa bikin karat Dan bisa bikin tumpul Sekian aja video singkat Dari saya Kalau bermanfaat Silahkan di-share Kalau ada yang mau ditanya Silahkan langsung di kolom komentar Terima kasih yang sudah subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax